Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi telah melakukan pegajian terhadap perubahan atas peraturan daerah Kota Jambi nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dan ramperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mengatur pengelolaan sampah di Kota Jambi agar lebih bersih dan sesuai regulasi aturan yang ada di Kota Jambi saat ini, DPRD Kota Jambi melakukan revisi terhadap Pemperda nomor 5 tahun 2020 tersebut. Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi Sutiono mengatakan bahwa adanya pengajuan untuk dilakukan revisi terhadap ranperda tersebut. Di mana di dalam ranperda tersebut, dikatakan Sutiono, anggota fraksi Partai PDI Perjuangan, adanya aturan yang menyebutkan adanya sanksi denda yang diberikan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah itu. Baru-baru ini ada pengajuan, minta revisi perda pengelolaan sampah. Kalau salah nomor 5 tahun 2020, disitu ada akan menekatkan sanksi denda. Dan Bapak Pemperda masih mengkaji. Mengkaji dalam artian denda yang akan diberikan kepada masyarakat itu seperti apa. Iya kan? Dan penyidik PPNS-nya apakah sudah siap? Nah seperti apa itu penindakannya? Ini makanya kami masih mengkaji program perda tersebut. Ya, memang belakangan ini tentang pengelolaan sampah masih apa namanya, masih semerawut. Saya anggap masih semerawut karena ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau perpres untuk memfungsikan TPS 3R itu. Ternyata TPS 3R itu masih banyak belum terbentuk di setiap kecamatan. Jadi kami mengharapkan pada DLH untuk segera membentuk TPS 3R. Kalau TPS 3R itu terbentuk, insya Allah sampah yang ada di Kota Jambi ini akan mengalami pengurangan. Sehingga masyarakat sudah beredukasi bisa membedakan mana yang bisa untuk menjadi nominal uang yang ditukarkan kembang sampah dan mana yang bisa langsung dibuang ke TPA. Jadi sehingga di TPA itu tidak terlalu banyak terjadi penumpukan. Sandi Cek TV melaporkan.